PT. Kereta Api Indonesia Persero berhasil membukukan laba bersih pada semester 1 tahun ini sebesar 740 miliar rupiah. Angka ini tumbuh 254 persen dibanding semester 1 2021 yang tercatat rugi sebesar 480 miliar rupiah. PT. Kereta Api Indonesia Persero atau KAI melaporkan kinerja keuangan yang dicapainya di semester 1 2022 tumbuh positif. Di mana KAI berhasil membukukan laba bersih pada semester 1 tahun ini sebesar 740 miliar rupiah. Angka ini tumbuh 254 persen dibanding semester 1 2021 yang tercatat rugi sebesar 480 miliar rupiah. Di samping capaian peningkatan laba, KAI juga terus membukukan kinerja EBITDA yang positif yakni sebesar 2 triliun rupiah atau tumbuh signifikan. Jika dibandingkan periode semester 1 2021 sebesar 548 miliar rupiah. Pencapaian hasil yang positif KAI ini seiring dengan pulinya kondisi perekonomian nasional. Yang salah satunya ditandai dengan pertumbuhan pasar transportasi publik setelah dibukanya berbagai pembatasan mobilitas yang dilakukan pemerintah. Pada semester 1 tahun 2022 sebesar 740 miliar rupiah atau tumbuh 254 persen dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021, yaitu minus 480 miliar rupiah. Kereta Pindonesia mulai mencatatkan hasil yang positif seiring dengan pulinya kondisi perekonomian nasional. Yang salah satunya ditandai dengan pertumbuhan pasar transportasi publik setelah dibukanya berbagai pembatasan mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapatan laba semester 1 yang positif ini tentu saja memberikan dampak yang sangat baik. Dimana KAI mampu menghasilkan pendapatan senilai 11,7 triliun rupiah atau tumbuh 58 persen dibandingkan semester 1 2021 sebesar 7,4 triliun rupiah. Peningkatan di sisi pendapatan tersebut seiring dengan naiknya volume angkutan penumpang dan barang. Dimana pada segmen angkutan penumpang, volume pelanggan kereta api pada semester 1 tahun ini mengalami peningkatan 42 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Segmen bisnis utama KAI ini masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perseroan. Dari Jakarta, Rikian Wardi, Aidex Channel. Pemirsa saksikan news screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan berbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Dan pemirsa, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugrah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan saksikan hanya di IDX Channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa saya Kezia Tujung. Sampai jumpa. Pemirsa yang paling inovasi IDX Channel Anugrah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugrah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton